hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ah sahabat kembali lagi di channel papi kembar ya di channelnya babi kembar di pinggir berjalan auto kembar motor ya siang ini babi mau kasih tahu cara penyetelan injeksi pump pada mesin 4 M40 ini dia ya 4 M40 ini strada yang belum common rail dia masih menggunakan pembagian minyaknya menggunakan rotor head ya di sini ya temen-temen ya Nah ini bagaimanakah cara penyetelannya yang pertama-tama kita lihat dulu dari kondisi asap mobil kemudian dari tenaga mobil apabila tenaganya berkurang terus asapnya putih kemungkinan besar timingnya terlalu mundur ya timingnya terlalu mundur nah disini ada namanya injection pump di sini ada tanda mark ya tanda mark top dan n ini bertujuan untuk pemasangan pada saat pembongkaran injeksi inyeksi pump kemudian bagaimanakah cara penyetelannya temen-temen apabila mobilnya kurang tenaga atau mengeluarkan asapnya putih agak abu-abu itu kemungkinan besar injeksian pangnya ini terlalu mundur ya artinya terlalu mundur dia injeksiannya telah menjauhi menjauhi mesin sedangkan kita akan menyetelnya menggunakan kunci-kunci apa saja kah yang pertama kita gunakan kunci 12 pasring bagian sini kemudian di bagian dalam ya biasanya menggunakan bar atau sambungan lewat sini temen-temen ya Nah setelah ini dikendurkan temen-temen kemudian kita kendurkan baga baut atau mur ini mur apa murpipa ya murpipa injection pump ke nozzle 123 dan 4 kita kendurkan yang bagian bawah saja temen-temen ya Nah ini setelah ini kita kendurkan kemudian kita kendurkan lagi yang baut 14 pangikat ini Nah setelah semuanya dikendurkan temen-temen ini apa injeksian pangnya biar bisa bergerak maju mundur ya mendekat ke mesin kemudian menjauh ke mesin sedangkan tujuan kita akan memajukan timingnya supaya tenaganya lebih mantap joss kemudian asap putihnya hilang kita gunakan sesuatu atau gunakan alat yang untuk menggerakkan injeksi enfam ya temen-temen ya Nah kita bisa menggunakan tangan apabila dia emang ringan ya kita kita gunakan tangan saja kalau ringan kita majukan sedikit demi sedikit kita pajukan lebih sedikit demi sedikit kemudian kita kencangkan bautnya kita kencangkan semua kemudian kita tes masih bagus atau tidak ada perubahan atau tidak misalnya ada perubahan sedikit kita kemudian kita pajukan mentok ke arah mesin ya kita tempelkan ke ke arah mesinnya temen-temen ya setelah itu kita kencangkan lagi kemudian kita tes lagi di sini di pemajuan timing ini biasanya dipengaruhi dengan suara mesin suara mesin agak garing agak ngelatak ya tapi dia berpengaruh dengan tenaganya nah intinya kita tahu topnya ya di sini ada tandanya temen-temen ya ada topnya apabila kita sudah mau melepas ya nah ini ada cuak ya temen-temen ya di sini ada nol cuak ini pas di garis yang nol ini gitu caranya sangat mudah ya temen-temen ya di sini tapi mau ngasih sesuatu lagi apabila sudah setelannya ini sudah mentok ya setelan ini sudah mentok ke depan ini kemungkinan besar ada perubahan di bagian timing gear ya timing gear di sini timing chainnya sudah molor ya jadi dia eh tidak sesuainya dengan pergerakan klep gitu temen-temen ya nah itulah caranya ya cara yang kedua kita lepas ininya injeksi pannya kemudian kita paskan mark yang berada di top itu paskan di bagian N jadi dia istilahnya maju satu gigi kalau pemasangan yang sebenarnya temen-temen itu dipaskan di top itu di bagian gear ada mark ya di sini temen-temen ya untuk kita lihat di bagian yang gear yang satunya nah ini seperti ini ya temen-temen ya diibaratkan ini gear gearnya gear injection pumpnya ya ini papi kasih titik itu kalau pemasangan yang pelepasan gear itu dipas di top ya jadi yang ini pas dengan top kemudian nanti dia pas masuk gear-gear ini jadi ini akan bergerak ke N di temen-temen ya jadi pas kita pemasangan kalau lebih memajukan timing lagi kita paskan mark ini di bagian N sehingga dia nanti bergerak maju satu gigi lagi kesini ya temen-temen ya Nah setelah caranya apabila ada yang kurang temen-temen bisa hubungi papi kembar di deskripsi sudah ditertera nomor wi ya temen-temen ya Oke jangan lupa di subscribe like share dan komen video babi kembar semoga bermanfaat buat kita semua buat temen-temen yang ada Oke terima terima kasih dukungannya maju terus Oh ini satu lagi ya temen-temen ya hai Hai beramata ya ini YouTube-nya apa Mam ya YouTube-nya ya tetap membremata Oh empat buka bohong itu temen-temen ya wakwa ini ya buat wakwa oke sampai ketemu lagi di video babi kembar berikutnya kurang lebihnya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh